Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Dapurku Waju Channel Hari ini kita kembali masak pasta ya Yaitu pastanya soup krim pasta dengan roti bakar Dimana bahan-bahannya? Pertama yaitu pasta 100 gram Ini pastanya terserah pilih kalian yang mana Kemudian ini ada margarin 2 sendok makan Ini ada keju parut 50 gram Kemudian ini ada 2 sendok makan tepung jagung Ini ada daun bawang Kemudian ada daun seledre Ini ada kaldu nya, air kaldu nya Ada campurannya di dalam ya Kemudian ini untuk bumbunya Bawang bombay cincang, 3 siung bawang putih Kemudian ini lada sama bawang putih sudah dihaluskan Dengan ini ada garam Kemudian nanti ini ada susu cairnya Nah itu bahan-bahannya Sekarang kita mulai membuatnya Kita nyalakan dulu apinya untuk masak pastanya Kita tunggu airnya mendidih Turungkan pastanya Kira-kira kita masak sampai 8 menit Ini sekarang airnya sudah mendidih Kita turungkan pastanya Kemudian diaduk-aduk dulu Untuk mencegah supaya tidak melengket Tidak lengket ya Kita tambahkan sedikit minyak Kita tunggu sampai 8 menit Nah ini sudah 8 menit ya Ini sudah memasak Sudah mengembang Sekarang kita tiriskan Matikan apinya dulu Oke Nah sekarang sudah masak pastanya Kita mau tumis bumbunya dulu Jadi sekarang kita panaskan wajan Nyalakan apinya Tunggu sampai panas Sambil menunggu ya Wajannya panas Kita Kita hancurkan dulu bawang putihnya ya Sekarang sudah panas Kita turunkan dulu menteganya Sekarang kita turunkan bawang bombaynya ya Kepala Kepala Kita turunkan ofang Sampai Sekarang Sampai selamat menikmati terukkan bawang putihnya kita terunkan tepung jagung ya atau maizena kemudian kita turunkan kaldunya air kaldu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati łbym selamat menikmati kemudian kita turunkan kejunya ini bumbunya ya turunkan garamnya kemudian susunya mendidih dulu nah sekarang kita turunkan pastanya ya wow sup krim pasta ini sup krim pasta ini harum sedikit kemudian turunkan sedikit ini kemudian ini matikan apinya ya kita matikan apinya kemudian kita hidangkan bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati inilah sup krim pasta ya yang sudah dimasak tadi kemudian kita tunggu untuk roti bakarnya kita sisihkan dulu sebentar nah kita olesi dulu mentega ya rotinya kemudian kita bakar ini menggunakan sendok saja ya bagusnya menggunakan pisau tapi gunakan sendok sambil menunggu sambil menunggu ini dia nih ini dia nih Oke, sekarang sudah matang ya. Nah, kita tambah lagi dua ya. Baik, kita balik. Nah, ini sudah matang, kita matikan apinya. Kita hidangkan. Nah, ini sekarang. Nah, seperti ini kita makan sama sup krim pastanya. Dengan roti bakar. Sekarang kita potong dulu rotinya. Kita coba dulu. Nah, kita coba dulu. Inilah soup krim pasta Kita makan dengan roti bakar Ini cocok sekali buat sarapan Semoga bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih